Intro Baiklah, ini tadi kita seperti bilang, kita sekarang ada THR. Tanya Habib rame-rame. Walaupun ada Habib Jafar di sini, boleh nanya apapun boleh. Apapun ya? Silahkan. Bip sehat Bip. Tanya dulu itu kan yang penting. Untung nanya sehat, bukan pinjem seratus. Pokal Habib. Kalau pinjemnya sejuta kali. Terus ratus menanggung. Ini aku mau nanya. Soal bagi-bagi duit ke ponakan-ponakan. Itu kadang-kadang kita harus bagi. Tapi kadang-kadang kalau nggak bagi nanti diceritain lah. Itu budayanya kayak apa sih Bip? Iya, sebenarnya gini. Lebaran itu kan hari yang penuh dengan kegembiraan. Siapa yang bergembira dengan kegembiraan yang positif? Karena sesuatu yang juga agung. Yaitu kegembiraan Allah dan para malaikat ketika lebaran itu termasuk Nabi Muhammad. Nah, di saat lebaran itu pernah suatu hari Rasul ketika pulang dari sholat Idul Fitri. Bertemu dengan anak-anak yang bermain dengan gembira baju baru. Kecuali satu anak pakai baju lusuh. Kemudian nggak bergembira. Akhirnya Rasul datang nih. Dia nggak tahu nih kalau yang datang Rasul. Kamu kenapa sedih dan nggak pakai baju baru? Iya soalnya ayahku wafat di medan perang bersama Nabi Muhammad. Dan ibuku pergi meninggalkan aku. Sekarang aku nggak punya siapa-siapa. Jadi nggak punya baju baru dan sedih. Akhirnya kata Nabi, maukah kamu mulai hari ini Muhammad Rasulullah sebagai ayahmu. Dan keluarga Muhammad Rasulullah sebagai keluargamu. Wah dia seneng tuh. Akhirnya pulang bersama Nabi Muhammad dikasih baju dan lain sebagainya. Membahagiakan anak kecil itu adalah tradisi yang juga dipegang oleh Nabi Muhammad. Nah salam lebaran, kita bahagiain mereka. Dan sedekah itu kan nggak mesti bentuknya barang atau duit ya. Mungkin ya lebih ke es krim aja. Atau coklat. Ya itu juga kan dibeli. Sama-sama ya. Enggak tapi apa main bareng atau gimana. Tapi waktu anak itu bercerita tentang ayahnya meninggal dan perang. Itu berkomunikasi dengan bahasa Indonesia berarti? Enggak. Itu contoh 2an. Itu contoh 2an. Iya contoh 2an. Oh diartikan. Iya diartikan gitu. Maksudnya kan saya nangkepnya langsung tanya. Iya iya iya. Saya biasanya jawab pertanyaan-pertanyaan yang berkualitas. Jadi serius nih Bip. Tapi Bip. Soal ini Bip. Kan katanya orang yang tidak, orang boleh tidak berpuasa itu adalah musafir. Gitu. Dan jaraknya itu kalau nggak salah 40 km gitu ya Bip. Ada jaraknya gitu. Nah kalau misalnya kita naik pesawat nih Bip. Jarak jauh, perjalanan jauh. Boleh nggak kita nggak puasa tuh Bip. Jadi boleh tidak berpuasa kalau musafir jaraknya itu sama dengan jarak mengkosor sholat. Mengkosor sholat yaitu 93 km kurang lebih kalau dalam matahab shafi'i. Nah kalau naik pesawat, mau naik pesawat, naik kereta, apapun. Tetap itu adalah rusuh. Artinya permisif yang diberikan oleh Allah melalui ayat Al-Quran kepada kita. Nah ketika Allah memberikan hadiah sudah sepatutnya kita menerima hadiah itu. Tapi kalau sekiranya kita mampu nih. Walaupun karena cuma naik pesawat atau naik mobil atau apa. Tapi kita mampu nih sekiranya. Dan males yang membayar hutangnya susah dan lain sebagainya. Yaudah tetap aja kita berpuasa. Artinya baik yang berpuasa maupun nggak berpuasa itu sama-sama menjalankan ibadah dari Allah. Yang penting jangan ego. Udah perjalanan jauh, wah dikuat-kuatin itu nggak boleh nyiksa diri. Bet, saya mau nanya nih. Apa hukumnya orang yang terlalu mengejar dunia? Misalnya dia pagi jadi mafia. Suri jadi pembela. Kalau subuh dia jadi Doraemon. Hubud dunia roksun kullu khatiatin. Kata Nabi Muhammad. Cinta dunia itu sebab dari segala kehancuran. Dia nanti bisa hancur bersama keluarganya. Karirnya juga bisa hancur. Kebahagiaannya bisa hancur. Yang tersisa hanya marah-marah, stres, depresi, dan berbahaya. Kita hidup itu jangan mati-matian untuk sesuatu yang nggak dibawa mati. Hidup sewajarnya, lakukan sesuatu untuk akhirat. Karena dunia ini bagian dari akhirat. Dunia itu bukan tempat tinggal, tapi tempat meninggal. Itu kan hanya contoh. Misalnya ada orang seperti itu. Iya. Kayak saya tapi itu. Eh Cak, kata mau nanya nih soal jodoh. Hah? Iya. Bip, mau nanya. Jodoh kan di tangan Tuhan. Iya. Kalau Tuhan ya beda? Nah. Apa pernah tanya tuh? Iya. Tuhan kan cuma satu. Iya, Tuhan kan Esa. Cuma konsepnya itu berbeda-beda. Jodoh memang di tangan Tuhan. Tapi orang yang nggak nyembah Tuhan pun, Tuhan tetap kasih jodoh. Karena Tuhan itu punya dua cinta yang agung. Pertama, Rohim. Cinta kepada penyembahnya. Yang kedua adalah Rahman. Cinta kepada seluruh ciptaannya. Meskipun yang nggak nyembah dia. Nah, jodoh itu bukan ditunggu, tapi dicari. Karena jodoh itu salah satu rejeki. Dan rejeki itu, kata Al-Qur'an. Wa ma min dabbatin fil ardi illa alallahi rizkuha. Rejeki itu sudah disiapkan bagi segala sesuatu termasuk hewan dan tumbuhan yang bergerak. Kuncinya bergerak. Jadi, jodoh itu dijemput bukan ditunggu. Dan ini, kadang di Indonesia nih mitosnya. Eh, kalau perempuan baik-baik, perempuan muslim itu nunggu jodoh. Jangan nembak duluan. Padahal Sayyidah Hadijah, perempuan termulia di muka bumi ini dalam perspektif Islam. Itu yang nembak duluan kepada Nabi Muhammad. Oh. Iya. Sayyidah Hadijah yang mengejar Nabi Muhammad dan meminta agar Nabi Muhammad menjadi suami. Dia yang nembak duluan? Iya. Sayyidah Hadijah yang mengundang untuk mendampingi sebagai partner dalam berdagang. Kemudian, karena Nabi Muhammad begitu berintegritas, akhirnya minta diperistri. Jadi gak ada masalah. Mau gak jadi pacar aku? Kok tiba-tiba gitu? Kan kata ya. Eh, mohon maaf ya. Jangankan beda agama. Beda volume AC aja ribet. Apalagi beda agama ya. Iya, beda volume AC. Iya kan. Yang istri mintanya dingin, yang suami mintanya gerah ya. Iya. Tapi Bip, ini lanjut. Ntar, saya masih bingung. Pertanyaan tadi berusaha apa maksudnya? Bip, cuman nanya Bip. Tadi kan rejeki itu sebenarnya udah diatur gitu, Bip. Gitu, dan kita semua tuh sebenarnya udah punya rezekinya masing-masing gitu. Tapi pertanyaan saya, Bip. Gimana dengan orang-orang yang meninggal atau yang akhirnya dia tidak bisa melanjutkan hidupnya karena tidak bisa makan, kekeringan, segala macem gitu, Bip. Itu kan berarti dia rezekinya dia tidak dapet tuh, Bip. Itu gimana, Bip? Sejauh ini ya, kalau orang itu bergerak, artinya bergerak tuh melakukan usaha. Allah pasti akan kasih jalan. Karena gini, Ken. Gak usah jauh-jauh ke mana-mana. Diri kita sendiri aja deh. Diri kita nih, ada masanya gak kerja. Gak berusaha apapun. Cuma gerak-gerak aja di dalam perut ibu kita. Selama sembilan bulan. Tapi tetep Allah kasih rezeki. Dengan cara apa? Minhai Sulayah Tasib. Dengan cara yang tidak terduga-duga. Padahal di dalam perut ibu. Jadi, logikanya, apalagi kita yang udah bisa bekerja sendiri. Selama kita mau berusaha, itu pasti udah ditanggung. Dan kalau di Islam juga, orang yang secara ekonomi lemah atau tidak bisa mencari rezekinya sendiri, itu mereka telah dijamin melalui dana-dana pemberian dari orang lain. Baik itu zakat, infak, sodako, dan lain sebagainya. Jadi seharusnya, seperti kata Mahatma Gandhi, dunia itu cukup untuk semua orang yang mau mencari secukupnya. Tapi gak cukup bagi segelintir orang yang serakah, yang tamah, yang mau memenuhi semua hasratnya untuk ambil dunia. Jadi, selama kita yang mau berusaha, itu pasti. Pasti. Iya, apalagi. Jangankan kita ada tumbuhan tuh. Tumbuhan tuh gak bisa melakukan gerak yang pindah dari satu titik ke titik lain. Tapi Allah jamin rezekinya. Jadi kalau udah rezeki gak akan kemana. Tapi kalau gak kemana-mana ya gak akan dapat rezeki. Rezeki itu sudah diatur. Kalau rezeki musyret berarti kamu yang gak teratur hidupnya. Gak sholat, gak bangun subuh, itu. Kalau yang Islam. Habib sendiri pernah meninggalkan sholat gak satu kali aja gitu, kelupaan gitu. Pernah gak? Iya, pernah lah. Astagfirullah. Kan ada hukumnya. Kelupaan itu dosa. Karena kita lalai. Tapi kan kita tetap mengkodoknya, mengganti. Nah, kadang orang salah. Ngegantinya tuh di waktu yang sama keesokan harinya. Gak sholat zuhur sekarang, oh nunggu zuhur besok baru menggantinya. Enggak. Begitu ingat langsung diganti.